Intro Pemirsa sebuah bengkel merangkap showroom mobil di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Warga setempat panik dan berusaha memadamkan bara api sebisanya. Iya namun api tak kunjung padam malah semakin merembet kemana-mana. 13 kendaraan di dalam showroom Ludes di Lalapsi, Jago Merah. Minggu pagi sekitar pukul 6 lewat 30 menit, warga jalan Haji Basyar jati jempaka. Pondok gede Bekasi dihebohkan dengan peristiwa kebakaran. Kebakaran terjadi di sebuah bengkel sekaligus showroom mobil bekas. Terlihat api membumbung tinggi dan ada kepulan asap hitam pekat. Warga setempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Nyal api tak kunjung padam malah semakin mengamuk. Ditambah di lokasi banyak terdapat barang-barang mudah terbakar. Di sisi lain, insiden kebakaran ini jadi tontonan warga. Bahkan ada yang mengabadikan momen kebakaran melalui telepon genggam. Ada juga warga yang panik dan ketakutan. Lantaran si Jago Merah semakin merembet. Area kebakaran semakin melebar. Api membakar sejumlah kendaraan yang ada di lokasi. Warga berteriak menyarankan agar mobil yang terparkir di bawah keluar. Alhasil, warga bahu-membahu mengeluarkan mobil dari amuksi Jago Merah. Akhirnya, api berhasil dipadamkan satu setengah jam kemudian. Di hitung-hitung, ada tiga unit mobil dan sepuluh unit sepeda motor tidak bisa diselamatkan, alias terbakar. Tak hanya itu, satu bangunan tempat bengkel dan penyimpanan mobil bekas juga dilalap si Jago Merah. Ini yang terbakar ada mobil tiga, motor, ada sepuluh, dan satu bangunan ini ya Pak ya. Berarti ini bengkel ya Pak ya? Bengkel Pak. Oh ya. Tim Rescue Pemadam Kebakaran Kota Bekasi mengerahkan tujuh unit mobil kebakaran untuk memadamkan api. Dugaan sementara, si Jago Merah berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Ditaksir, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Demikin laporan Maksanuddin Kurniawan dari Bekasi, Jawa Barat. Jangan lupa ke heardan saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton! Selamat se traumatik.